Tim Subit 3 Tindak Pidana Korupsi Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penggeledahan di Gedung Arsip Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Bangka Belitung pada Senin sore saudara. Sebelumnya 13 penyedik juga melakukan penggeledahan terhadap Badan Keuangan Daerah atau Bakuda Bubble pada Senin pagi. Penggeledahan ini dilakukan sebagai pemenuhan rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Republik Indonesia dan juga KPK atas perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat kesehatan pada tahun 2011 silam di Rumah Sakit Umum Provinsi Insinyur Soekarno. Informasi selengkapnya saudara sudah ada wartawan kami dari Bangka Post Cici Nasianita di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang. Cici silahkan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang Nila. Baik, saya informasikan memang kemarin tim Sebit ya, Cipikor, Polda, Bangka Belitung melakukan penggeledahan di ruang arsip kantor DPRD Provinsi Pulau Bangka Belitung dan pada hari serupa juga pada siang harinya dilakukan penggeledahan di kantor Bakuda Provinsi Pulau Bangka Belitung. Nah, ini sebelumnya juga pemerintahan lainnya, yakni di Bapeda dan juga di Dinas Kesehatan Provinsi Pulau Bangka Belitung. Ini merupakan penyelidikan dari rekomendasi dari BPK dan KPK mengenai proyek ALFAS pada tahun 2011 silam. Nah, memang pagu anggaran untuk proyek ini sebesar 68 miliar, namun belum diketahui indikasi berapa kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi ini. Kemudian juga dalam penyelidikan ini sebenarnya merupakan proses perlengkapan dalam penyelidikannya. Mereka sudah sebenarnya mengantongi beberapa bukti lainnya. Dan untuk nama-nama dari yang terjerat dalam kasus ini, pihak dari penyidik belum menyampaikan kepada awak media. Dan kemudian dalam proses penggeledahan arsip-arsip yang sudah lama ini memang diakui oleh penyidik terjadi kendala ya. Karena waktu dari arsip ini sudah hampir 2011 yang lalu, sehingga mereka harus berusaha untuk mencari dari tumpukan-tumpukan arsip beberapa tahun. Dan juga dia menyayangkan akan kurangnya perhatian akan pengarsipan yang ada di instasi pemerintahan. Dan ini menjadi catatan dan dia berharap agar nanti ke depannya pengarsipan lebih tertib kembali agar bila ada hal seperti ini mungkin akan lebih membantu ke depannya. Dan untuk informasi selanjutnya terkait ini masih dalam penyelidikan dan belum ada hasil untuk disampaikan kepada media. Seperti itu inilah. Baik, terima kasih banyak Cicina Shandita Wartawan Bangka Pols atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Rata Ribun wawancara dengan Kasubit 3 Direkturat Reserse Kriminal Khusus. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk hasil kita belum bisa tahu kalau hubungan kita melakukan penggerjahan ini kita sudah melakukan ada dengan ini sudah empat tempat. Di Inkas, Benda, Benda, Tahiris, Sekwa. Ini terkait dengan penyelidikan kita tentang alas tahun 2011. Sejauh ini Pak, mungkin perkembangannya seperti apa? Sudah berapa persen yang terkumpul dari... Kita lagi berusaha melengkapi untuk permintaan dari BPK untuk penghitungan KN-nya. Banyaknya kita perlu data-data yang lengkapi data yang diminta BPK-nya. Sudah berapa persen, Pak, bukti-bukti yang terserap? Kalau presentasi ini kita masih... Kita ambil, belum kita kumpulin semua. Berapa itunya? Berapa, Pak? 68. 68. 68 miliar, Pak. Iya. Kalau indikasi ini sudah ada... Oh, belum, Pak. Belum, Pak. Ini makanya kita lagi melengkapi dari permintaan BPK-nya. Ini ke-2011 ya, kenapa belum selesai sampai 2021, sudah sampai 10 tahun. Belum selesainnya, Pak. Selesainya kan baru naik penyidikannya, baru tahun 2016. 2016 sudah naik penyidikan, Pak. Sudah... Sudah berapa tahun kemudian, kendalanya apa? Ada terhentik atau gimana? Sudah, maksudnya baru tahun 2021. 2021 mulai disering gelda-gelda, kan? Kendalanya, kan? Kendalanya, kan, kemarin kita ajukan ke BPK. Laporan kita, hasil dunia kita yang sudah kita lakukan dalam penyidikan, kita sudah serahkan. Kemarin baru dari BPK-nya ngasih tahu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!